Intro Hai, this is Natis, come back! Welcome to new video Well, tadi kalian udah liat kan Yaitu makeup look yang aku gunakan Seperti kali ini Yaitu Korean Peach Makeup Yaitu aku pakai 3 produk aja Yang untuk mempertegas Atau memperlihatkan wajahku Jadi lebih bagus Dan ini makeupnya tuh yang Kelihatan cetar Padahal simple banget Seperti Vita dari Somethings Dan juga aku pakai Skincare Essence Dari 24K Gold Yaitu Somethings juga Dan eyebrow-nya juga aku pakai eyebrow dari Somethings Dan 3 produk ini membantu banget Untuk bikin makeup look aku kali ini Dan sekarang aku nge-review juga Well, aku udah bare face Lihat wajahku udah bare face Ini kayak mukanya udah Sampai sekali gak pakai apapun Tapi sebelumnya aku udah cuci muka Dan juga udah pakai toner Nah karena kan kalau Korean look itu Mukanya tuh kan glowing-glowing banget Pastinya step awal itu biar Wajah aku nantinya lebih glow up Jadi aku fondasiin wajah aku itu pakai Skincare Aku pakai essence dari Somethings Nah ini adalah salah satu brand lokal yang happening banget saat ini Dan juga sudah mendapatkan Itu beauty award di tahun 2019 Dari platformnya Female Daily Wow Walaupun aku ketinggalan banget Cuma gak apa-apa ya Ini juga emang lagi yang masih happening banget Menarik ya Kalau dari label-nya sendiri Namanya Somethingsiserously 24K Gold Essence Kenapa pakai C-seriously gitu ya Kayak Seriously? Seriously guys? Kayak gimana gitu ya Lebih ngebantu untuk mencerahkan kulit Terus melembabkan kulit Serta mempersiapkan kulit sebelum penggunaan makeup Botol kaca Tutupnya dia ada bontelnya kayak pipe nih Kalian lihat sendiri gak sih? Jadi ada goldnya gitu nih Ada serpihan emas Nah ini lihat ya Serpihan emas nih Tuh serpihan emas nih Kalau di dalam ini Bentuknya cair Ini kan semacam essence ya Ini kayak semacam gel Gel-gel Tuh Baunya gak ada ya Sama sekali gak ada baunya Terus Ketika dipakai di wajah juga dia lumayan cepat meresap Karena basicnya menurut aku ini kayak gel Jadi cepat meresap Ini wajah aku udah pake Dan ini menurut aku enak banget dipakainya buat jadi base makeup Gak berat dan juga gak lengket Cepat meresap Kulit juga terasa lebih kayak lebih apa ya nih Kayak lebih kenyal Gak lengkap banget kalau gak pake alis duluan Menurut aku kalau pake alis tuh kayak lebih enak aja Kalau buat makeup di aku sendiri Nah aku pake brow whisknya dari somethings juga Nih Bentuknya tuh kayak pen ya Jadi eyebrow ini ada dua bagian Yang bisa digunakan Yaitu pertama Aplikatornya nih Serta ada juga penanya sendiri Ini kayak buat Apa namanya Ya buat eyebrownya sendiri itu Ujungnya tipis banget menurut aku ya Dan aplikatornya juga lumayan agak kokoh Maksudnya gak lemek-lemek gitu bulu-bulunya Jadi kalau buat nyisir Ini kalian bisa lihat kayak lebih enak aja Menariknya lagi adalah penanya nih Penanya atau ujungnya tuh Kayak kecil banget Yang tipis super chin gitu Emang lumayan agak ringki Takut kalau misalkan kekencangan tuh putus Ya kan Tata cepet patah Jadi menurut aku ini kayak lebih Kayak kalian tuh lebih safety aja Buat makin ini kayak pelan-pelan aja Nggak usah terlalu terbulu-bulu Karena sayang banget Agak kurang berwarna ya guys Saya udah coba Malah berbentuk Tadi kayak agak lebih Perlu penekanan gitu Karena agak lebih susah gitu Oke Kayak gini Kita bentuk aja Ini sebenarnya variatif aja ya Kalau bentuk alis Di saat penggunaan alis Memang lebih sulit Waktu ngebentukin Mungkin agak sedikit basah Jadi agak sulit Tapi Waktu udah kering Memang agak cukup Ada penekanan gitu loh Putus Tuh kalau emang ada alis Apa namanya Pencilnya tuh yang Crayonnya tuh Putus Atau patah Karena Kalau pensil alisnya Kayak begini tuh Kayak Lebih sedikit Isinya tau Dibanding yang Palet gitu Jadi something eyebrow ini Yang brow wiz Menurut aku Aplikator tuh Enak banget dipakai Karena bisa mempertegasi Bulu-bulu alis Bagian ya Dan ini yang Crayonnya ini Crayonnya tuh Super tipis Dan enak banget Buat ngebentuk alis Karena dia memang Super tin Ya Tentu jadi bilang Kecil atau tipis Gitu Jadi emang agak ringkih Untuk cepet Pat Ini ada cover BB cream Dari Veserpublik Dan ini salah satu One favorite Karena Shadenya Kalian bisa lihat sendiri Ini gak keputihan Buat orang-orang Indonesia Eh Kayak gue Orang Indonesia So cover BB cream Dari Veserpublik Ini Bener-bener Shadenya 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 sini ya Itu Cocok banget Buat Kuling langsat Kayak aku Aku Wajahnya tuh Seluruh tubuh ya Gak begitu terlalu putih Jadi agak sedikit Kuning gitu Warna kulitnya Jadi kadang-kadang tuh Susah Nyari Bedak Kayak Lukanya foundation Terus juga BB cream Terutama tuh Susah banget Karena Bukan putih Itu kuning Jadi kalo Dikasih tuh Kayak Kalo kita beli produk Dikasih recommendly Dari misalkan Beauty and Facer Warnanya yang kayak Keputihan Terus kecoklatan Tapi kadang-kadang bikin Wajah kita jadi kayak gelap Terus kayak putih Jadi kayak abu-abu But aku ini kayak recommendly Banget Tuh Kalo kalian mau Samaan kayak gini Pengen penasaran Coba juga Kalian bisa langsung aja Direct linknya kesini Yang ada di bawah Karena itu langsung Bisa kalian coba Karena disitu Sering banget ada promo Dan aku dapetin produknya Dari situ Ini covernya adalah Medium ya Jadi Ini bekas jerawat aku Masih keliatan Cuman dia kayak Lebih apa ya Lebih sheer Lebih halus gitu Jadi gak begitu Keliatan banget Ini dia hasilnya Setelah aku menggunakan Si cover up BB cream Dari Faced Republic So next step Aku pake dolce vita Dari something Nah ini face paletnya Shadenya ada Nih ada 8 shade Jadi ada shimmery Juga ada Yang matte Dan juga ada juga Buat blush Serta ini yang ujung Kontur hidung Atau buat konturnya Nih Pertama aku pake Si Molly dulu Ya memang Kalo dipake pertama-tama Mungkin agak sedikit Fall out Ya Jadi emang ada Pake yang Babes Eye looknya Lebih glowing Aku pake Leach Yang leach Agak Lebih susah Keluar Litter Bio roti Aku pake di ujung Alis aku Kayak gini deh Aku pake goban Ultra waterproof Nah ini Lumayan Recommend banget Buat oily skin Buat kalian Termasuk aku Karena ini aku pake Hampir Kayak Kayak 10 jam Kayak 8 Sampai 10 jam Itu kayak masih oke Aku kontur hidung aku Aku pake Shade nya Dragon Untuk highlight nya Pake Doroti Ini aku pake Doroti Mau keliatan lebih natural Jadi aku gak pake Kontur bagian pipi ya Jadi aku cukup pake Si Molly Untuk blush nya Kemudian aku pake Babes Ya Pake Si Doroti Ini aku pake Bagian tengahnya Aku pake Milk touch Pake roman Yang shadenya peach So dari semua produk itu Kalian bisa dapetin Dengan link yang ada di bawah Untuk reviewnya Aku mau sedikit Kasih review Tentang 3 produk Yang aku gunakan Kali ini Yang membantu Makeup peach look Aku ya Yaitu dari Eyebrow Nah Menurut aku ini Eyebrow nya bagus Cuman karena Karena bentuknya Kayak pen Krayon Dan agak kecil Ya Ujung-ujungnya itu Ya Krayon nya Jadi cepet ringki Jadi menurut aku Minusnya Karena itu aja Jadi kalau dipake Cepet patah Dan sayang banget Kalau patah Dan kalau untuk aplikatornya Brushnya ini Mempertegas banget Alis aku Aku kali ini Next Untuk 24k gold Ini ngebantu banget Untuk bikin wajah aku Glowing dari dalem Menurut aku Ini cepat meresap Dan enak dipake Menurut aku ini Salah satu produk Recommend skin care Ya Untuk bisa membantu Muka itu Jadi lebih Glowing Serta menurut aku Yang paling penting sih Mengecilkan pori-pori Ini probably aku Lumayan lebih Mengecil Pake ini ya Dan ini Menurutnya Step awal Skin care Sebelum makeup Untuk Dacia Vita Face Palette Dari something ini Menurut aku ya Sampai tadi Aku gunakan Hampir semuanya sih Dari shade-shade nya Itu aku pake Ya Nih banyak shade nya Jadi yang aku pake Itu dari tadi Itu ada Base Willis Dragon Molly Dan juga Dorothy Nah itu yang aku pake Oke Menurut aku Ya memang Sini Si Dolce Vita nya Agak sedikit Fall out Ya Cuman masih oke Terus Kalau pigmented nya Aku beri skor Itu kayak 7-8 Karena menurut aku Perlu di aplikasikan Aplikasikan Kemata Itu Kayak lumayan Lebih Apa ya Lebih Kayak lumayan Effort sedikit lah Ya Kayak 1-2 kali Biar warnanya Lebih keliatan Lebih keluar Apalagi Kayak warna-warna Yang gak begitu Agak netral Kayak warna Babes Gitu Blast phone dari Si something ini Bisa digunakan Untuk daily Jadi ada warna pink Juga ada warna orange Dan juga Ada shimmering nya Dari Dorothy Dan juga Bikin contour Yang contournya Lebih halus Itu pake dragon Dari ketiga produk ini Kalian bisa lihat Dari sini Ya Sekitu Harganya Kalian bisa Temukan di beberapa E-commerce Jadi lumayan Praktis Dan juga Terjangkau Harganya Dan menurut aku Buat daily makeup Gaya juga Lumayan terjangkau Semoga aja Konten ini Membantu Kalian Dalam memilih produk Juga Penggunaan produk Itu Tersendiri Yang seperti Aku gunakan Kali ini Bantu aku Untuk follow Instagram Daily aku Dan juga Subscribe-nya Sechannel ini Jangan lupa Untuk share Konten ini See you next video And bye-bye Bye